Dalam upaya memberikan pelayanan komprehensif bagi pasien tuberculosis dan pembaharuan kompetensi SDM, RSUD Sanjiwani Gianyar bekerja sama dengan Palkutas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Unwar dan IDI Gianyar menggelar workshop update of extra-fulmonary tuberculosis management on surgery. Kegiatan tersebut dibuka Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar, Dr. Ida Komang Upeksa. Simposium diikuti 200 peserta dari kalangan dokter umum sebali dan mahasiswa FKIK Unwar dan instansi kesehatan. Ketua Panitia Dr. Ida Bagus Gede Udiyoga Manwabo menjelaskan, memperbarui manajemen penanganan tuberculosis TBC adalah program nasional. RSUD Sanjiwani juga terbuka dan terus memperbarui kompetensi SDM-nya untuk memberi pelayanan penderitaan TBC secara komprehensif. Ida Bagus Gede Udiyoga Manwabo yang juga menjabat Wakil Ketua IDI Gianyar dan Sekretaris Bidang Kandungan RS Sanjiwani itu mengatakan, saat ini penyakit TBC berisiko bisa menyebar dan mempengaruhi organ tubuh lainnya di luar poru-paru. Hal ini mendesak untuk dibicarakan dalam workshop dengan menampilkan narasumer yakni dokter ahli di bidang seperti Prof. Ida Bagus Cakra Wibawa Manwabo, Dr. Gede Budi Setiawan, Dr. Made Dwi Yoga Brata, Dr. Yoga Permana, dan Dr. Tri Hartono. Selain itu, workshop menghadirkan pembicara Dr. Komang Artawan, Dr. Madesila Darmana, Dr. Nyoman Upadana, dan Dr. Ketut Widhana. Dengan adanya workshop dan update management of tuberculosis on surgery ini, anak-anak didik kami akan siap berpartisipasi memberikan pelayanan kesehatan terbaik di Bali. Perkulosis itu risiko untuk menyebar ke seluruh tubuh itu tinggi, bukan hanya di paru-paru. Kalau dulu bilang tuberculosis itu di paru-paru, ya sekarang ternyata tuberculosis itu banyak di tulang bisa, kemudian di seluruh organ bisa. Nah saat ini, selain untuk tuberculosis, kita juga menekankan pada bagaimana penanganan tuberculosis di luar paru-paru. Direktur RSUD Sanjiwani, Dr. Hidokomang UPEXE mengungkapkan, rumah sakit tipe B dengan akreditasi paripurna yang dikelolanya, terus melakukan berbagai pembedahan. Selain menambah infrastruktur, alat kesehatan, dan pelayanan, juga serius terus diperbarui dengan meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit, tidak hanya di bidang tuberculosis, namun semua jenis pelayanan. Khusus untuk penanganan penderita TBC, biaknya mengatakan penanganan preventif, promotif, dan kuratif dilakukan dari hulu hingga hilir. Untuk itu, RSUD Sanjiwani Gianyar bertekad memberikan pelayanan komprehensif, termasuk risiko mengalami komplikasi di luar paru-paru. Pengawasan terhadap pasien TBC dalam mengkonsumsi obat, melibatkan puskesma singa RS pertama. Tinggal sekarang hari ini bagaimana kita meningkatkan kompetensi mereka terhadap pelayanan yang akan diberikan di Sanjiwani. Tidak hanya tuberculosis, semua pasien yang datang ke Sanjiwani, yang menjadi wilayah PPK2, yang kita layani. RSUD Sanjiwani adalah RS Rujukan, empat kebupaten di Bali Timur sekaligus sebagai RSS pendidikan. RSUD Sanjiwani didukung 97 dokter, 317 paramedik, dan 125 paramedik non-keperawatan.